Bapak ada beliau, mungkin yang tidak, dengan gaya yang karang taruna, bukan gaya-gaya yang lain. Yang dulunya akuin di kemahasiswaan, tidak lagi menggunakan gaya kemahasiswaannya, tetapi pakai gaya karang taruna aja. Yang dulu di, apa namanya, kemudahan jalanan, ketika masuk karang taruna menyampaikan dengan baju karang taruna aja. Ya, jadi kesan bahwa karang taruna tidak punya idealis, tidak punya apa, kita punya. Makanya kita harus, saya setuju sekali waktu itu pertemuan dengan Dhani, karang taruna 57 tahun usianya, tegakkan kepala kita. Dengarkan kepala kita berhadapan dengan orang lain. Kita organisasi besar, kita organisasi yang punya basis kemasa yang cukup banyak. Jangan berhadapan dengan organisasi kepemudaan, orang mas lain. Kita kayak yang sayur. Diam aja kan, jawa, jawa. Tetapi kita karang taruna masih punya idealis, punya sumber daya. Makanya, insya Allah karang taruna harus berubah. 57 tahun ini sebagai refleksi, kita harus berubah. Karang taruna ketabaran akan mengadakan latihan dasar kewimpinan selat terbuka. Enggak, enggak ada keputusan lagi sekarang. Kemarin ada keputusan, camatan tiga berapa ya? Tiga orang. Besok semua boleh. Karang taruna. Karang taruna ketabaran, pengurusnya silahkan. Yang mau ikut latihan dasar kewimpinan di tingkat Jepang Tarbarat. Kita udah terlalu notin di Sudin, insya Allah akan dipinjamkan ke Allah. Wali kota Jakarta Barat, nantai dua. Jadi karang taruna memang harus ikut galetnya. Sebagai proses pematangan kader. Dan juga karang taruna juga harus punya identitas kader. Jadi ketika orang memakai baju karang taruna, ketemu misalkan di Tangeran, ketemu misalkan di Palpa Gading, yang lagi misalkan parkir, yang lagi misalkan ada lapang, yang lagi ada di pasar, dimanapun tempat. Oh, saudara kita. Oh, kawan kita. Nah, itulah yang menjaminkan, kenapa walaupun tidak kenal, bukan saudara, kandung, tetap boleh memakai atribut karang taruna, itu adalah saudara kita. Kenapa itu bisa melekat dan bisa menyatu batin itu? Karena ikatan identitas itu. Identitas kader namanya. Nah, ini yang akan kita dorong. Misalkan ke dalam tenang, banyak itu karang taruna. Nah, ikatan itu yang harus kita pupuk hari ini ke depan lebih baik. Dan pelatihan kader itu nanti kita akan share di Facebook atau di mana saja. Agar semua kader boleh ikut. Boleh ikut lagi kader. Yang nanti kelemuatannya adalah tentang identitas kader karang taruna, karang tarunaan, dan teknik-teknik persidangan. Ini evaluasi beberapa kali, kita turun lapangan. Teknik-teknik persidangan harusnya punya karang baru. Karena ketika berhadapan dengan OKP lain, audinsinya ke pemudaan orang lain, karang taruna hadir di situ sebagai undangan. Ketika pembahasan tata tertib, pembahasan apapun, karang taruna selalu tampil. Maaf, bidang sidang. Menurut saya, blablabla, blablabla, dari mana adik? Dari tarun-tata tertib, yang ketika ini tuh semakin kuat dikantikan pertimbangan, penguatan sumber dayanya, maka kita bisa berhadapan dengan siapa aja. Saya sebetulnya pengen, teman-teman jangka-tata tertib, pengen, dia alurkan buka, tentang kemudaan di jangka-jangka Tawaran. Pembicaraan dari mana? Dari karang taruna tampilkan. Dari OKP lain tampilkan. Toko masyarakat tampilkan. Bahwa karang taruna bukannya di KTK Penintas. Karang taruna juga bisa tampil sebagai sumber daya yang bisa diakui. Karang taruna punya dialis. Karang taruna tidak terlalu bosan. Karang taruna juga berperan di masyarakat. Bukan moceh doang. Bukannya om doang doang. Tapi karang taruna selamin buat peran. Wajar kalau karang tarunya laku. WP, EW, LMK, FKDM.